Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah Hari ini Ustazah akan menjelaskan kembali tentang apa itu fabel Belum kita belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu Dan siapkan buku Bupena 2D serta buku tulisnya Nah, kalian semua pasti sudah pernah membaca fabel Apa itu fabel? Nah, nanti akan Ustazah jelaskan Mulai dari pengertian, lalu jiri-jiri fabel, peristiwa penting dalam fabel, unsur-unsur intrinsik dalam fabel, isi fabel Dan yang terakhir, menemukan isi fabel Yang pertama, Ustazah akan jelaskan pengertian fabel Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan Jadi, tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan Nah, fabel ini termasuk cerita fiksi atau cerita hayalan si pengarang Yang kedua, mengenai ciri-ciri fabel Sebuah cerita dikatakan fabel itu jika ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, di dalam cerita tersebut, hewan sebagai tokoh ceritanya Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia Misalnya, baik hati, ramah, suka menolong, sombong, dan lain-lain Yang ketiga, cerita fabel memiliki alur cerita atau jalan cerita Yang keempat, fabel memiliki pesan moral atau pelajaran yang ada di dalam cerita Ustazah akan berikan sebuah contoh fabel Yang berjudul, Semut Menyerbu Gerbau Ada raja semut yang tamak Setiap hari, ia menyuruh prajuritnya mencari makanan yang besar dan banyak Pagi-pagi, datang semut prajurit melapor Ia menemukan seekor bangkai lalat di ladang Lalat terlalu kecil Tidak akan mengenyangkan Tidak usah ke sana Siangnya, datang prajurit semut lainnya melapor Ia melihat seekor bangkai capung di kebun Capung masih kecil Tidak akan mengenyangkan Tidak usah pergi Barulah pada sore hari, datang prajurit semut berikutnya Ia melapor ada bangkai kerbau di dekat sawah Maka dengan gembira raja semut berseru Ayo, saatnya kita mencari makan Bangkai kerbau bisa mengenyangkan kita semua Para semut pun segera mengerubungi bangkai kerbau yang terletak di atas rumput Namun, ternyata kerbau itu tidak mati Saat itu, ia sedang berbaring istirahat setelah seharian bekerja Karena sekujur tubuhnya banyak dikerubungi semut Maka ia pun langsung lari dan melompat ke dalam sungai Para semut tidak sempat melarikan diri dari tubuh kerbau Sehingga prajurit semut pun banyak yang hanyut dan mati terbawa atas sungai Si raja semut sedih Ia menyesal karena terlalu serakah dan kurang perhitungan Dari cerita tersebut Ustazah akan menjelaskan peristiwa penting yang ada di dalamnya Yaitu yang pertama Raja semut memerintahkan prajuritnya mencari makanan Yang kedua Raja menolak jika bangkai hewannya terlalu kecil Yang ketiga Para semut mengira kerbau telah mati Padahal ia sedang berbaring Yang keempat Kerbau yang dikerubungi semut melompat ke sungai Dan semua prajurit semut mati Hanyut di sungai Jadi peristiwa penting dalam sebuah cerita papel adalah Kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut Lalu Tentang unsur intrinsik Apa itu unsur intrinsik? Unsur yang membangun sebuah karya sastra Unsur-unsurnya apa saja? Yang pertama Nama tokoh atau jenis hewan dalam cerita Yang kedua Sifat setiap tokoh Misalnya Cerdik, berani, tamak, dan lain-lain Yang ketiga Peristiwa penting dalam fabel Seperti yang tadi usbada jelaskan Yang keempat Ada pesan atau nasihat untuk si pembaca Contohnya dari cerita tadi Kita memilih Mendapat sebuah nasihat bahwa kita tidak boleh tamak Maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa Lalu pembahasan terakhir kita yaitu Menemukan isi fabel Bagaimana caranya Yang pertama Baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh Catat nama tokoh di dalam fabel Serta catat sifat tokoh dalam fabel Perhatikan peristiwa yang dialami oleh tokoh Lalu yang terakhir Tuliskan peristiwa tersebut Menggunakan bahasamu sendiri Nah Menemukan isi fabel ini Bisa kita lakukan dengan cara tertulis atau lisan Contohnya ketika kita Menceritakan kembali isi fabel Dengan cara lisan Atau kita menulisnya kembali ke dalam buku Itu tadi penjelasan dari ustadah tentang fabel Nah tugas kalian hari ini adalah Mengerjakan Bupena 2D halaman 25 Nomor 1-5 di buku tulis Sekian penjelasan dari ustadah Selamat belajar di rumah Jangan lupa sholat 5 waktu Hafalannya Murojaahnya Jangan lupa juga baca buku kiroati Dan semangat selalu puasanya anak-anak Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya